26 desa di Tabalong pada 28 Desember tadi mendeklarasikan diri sebagai desa yang terbebas dari aktivitas buang air besar sembarangan atau open defication free ODF. Dengan demikian, total ada 82 dari 131 desa dan kelurahan di Tabalong yang telah menyatakan diri sebagai desa ODF. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri, Okti Damayanti, mengatakan jumlah desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa ODF kali ini telah sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah bersama YABN. Sedangkan sisanya akan diupayakan tahun depan, sehingga tahun 2019 Tabalong dapat dinyatakan sebagai kabupaten ODF. Jadi tahun 2018 itu memang kami sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah menetapkan untuk mencapai sekitar 26 desa menjadi desa ODF tahun 2018. Dan kami yakin tahun depan, target kami bersama itu adalah Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten ODF pertama se-Kalimantan. Nah ini merupakan target yang cukup ambisius, tapi kami semua mempunyai keyakinan yang besar bahwa target ini akan bisa tercapai di tahun 2019. Bupati Tabalong, Anang Syafiani berharap desa dan kelurahan yang telah mendeklarasikan sebagai ODF dapat benar-benar menjaga komitmennya, dengan tidak kembali membuang air besar sembarangan. Saya berharap desa-desa yang telah dihadirkan, termasuk kecamatan Tampalong ya, kecamatan pertama yang udara-kecamatan Tabalong, terus kita perihara, kita jaga. Yang menjadi masalah itu kan bukan karena apa, kita ini kan bersifat di Nabi, jadi yang baik hari ini, kita harus perihara. Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Tabalong beserta unsur pimpinan daerah memberikan penghargaan bagi kader di desa-desa yang telah dinyatakan ODF. Syarif Vidayat, TV Tabalong melaporkan.